Industri dalam negeri akhirnya mulai memproduksi trafo listrik dengan kapasitas sebesar 500 kV. Dengan demikian, Indonesia tercatat sebagai negara pertama di ASEAN yang mampu memproduksi trafo dengan kapasitas besar. Trafo berkapasitas 500 kV itu diproduksi oleh PT. CK Power Bogor. Industri nasional sebenarnya sudah lama memproduksi trafo, namun trafo yang diproduksi hanya berkapasitas 20 kV hingga 150 kV. Kemudian meningkat menjadi 275 kV tahun lalu hingga akhirnya berhasil memproduksi trafo berkapasitas 500 kV tahun ini. Harga trafo berkapasitas 500 kV produksi dalam negeri ini relatif murah, yakni Rp40 miliar. Padahal harga trafo sejenis di luar negeri bisa mencapai Rp120 miliar.